Halo apa kabar semua ketemu lagi di creative talk sebuah buku bernama The Secret itu kalau kita baca buku itu selalu berbicara tentang universe bahwa kalau kita bermimpi kita ingin maju kita harus terus berharap dan kita harus terus mencoba dan ini dilakukan oleh seorang anak muda Indonesia yang juga namanya sudah cukup terkenal karena dia adalah seorang mahasiswa dan mendapatkan beseswa dari LPDP dan juga seorang influencer siapa dia ini dia dari Ciamis ke kota New York inilah kisah Darius Nagara mahasiswa Indonesia yang baru menyelesaikan studi S2 di kampus Columbia University New York ikuti obrolan saya dengan Darius Nagara di creative talk Darius Nagara seorang influencer yang juga mendapatkan beasiswa S2 di Columbia University di Amerika Serikat di kota New York dan Darius sekarang sudah ada bersama saya disini apa kabar Darius? gue seneng banget ya hari ini datang langsung udah pake Alhamdulillah baru pulang dari graduation baru selesai ya tadi kami kabar balik Alhamdulillah jadi kemarin abis SIPA kelas day 2024 yaitu fakultas dari School of International jelasin lu SIPA itu apa? oh iya School of International and Public Affairs School of International and Public Affairs itu adalah sekolah tempat dari sekolah ya? iya di Columbia University karena ada 19 sekolah di Columbia University salah satunya adalah School of International and Public Affairs Darius lulus dari situ? lulus dari situ untuk program? Master of Public Administration atau Administrasi Publik dengan double concentration economic and political development and social policy dan dual specialization di United Nations Studies International Organizations, Gender, and Public Policy oh berat banget kebanyakan itu lebih ke unit internasional sih ya kalau tadi kan ada di UN juga jadi sebenarnya double sih mas ada dari lokal domestiknya domestik policy termasuk national law, national policies dan juga international affairsnya makanya kan School of International and Public Affairs tapi memang kalau aku pribadi kan ada dua sebenarnya main programnya ada MIA itu MPA MIA itu Master of Public Administration ada MIA, Master of International Affairs dan juga di MP itu ada MPADP, MPAEP, dan sebagainya tapi kalau misalnya aku pribadi karena aku pun backgroundnya di HI di hubungan internasional S1 aku dan juga international business dan European Union Studies jadi aku pinginnya sih ketika ambil kebijakan itu tidak hanya fokus ke international affairs tapi juga bagaimana kita implementasi program-program di domestic di national juga dan juga di regional gitu makanya aku ngambilnya dua fokusnya jadi ya enak ya double H wordsnya bisa dapet pertama, domestic law dan policies and regulation di mana kita fokus ke international pun dapet gitu di mana kita fokus ke international pun dapet gitu di mana kita kedapet nih, ini menarik banget nih jadi DERIS ini adalah lulusan dari hubungan internasional jadi sebenarnya sama-sama saya juga lulusan hubungan internasional tapi cuma beda, beda nasib kalau ini masternya lebih lengkap fokusnya lebih fokusnya spesialis lebih fokusnya lebih lengkap karena kan sekarang pribadi, oh sebelumnya thank you semua-semua sana udah invite DERIS ini sangat senang dari HB di sini dari kecil aku dulu selalu nonton POA kayak, kapan ya aku bisa dapet kesempatan nanti mungkin berbicara di POA Amerika gitu kan dan sekarang di sini di New York langsung setelah graduasi setelah graduasi dan masih pakai baju ini? masih pakai baju graduasi ada tulisannya lagi, Campbell Award kasih lihat dong, Campbell Award Campbell Award itu apa nih? jadi dari Columbia Alumni Association, CAA mereka memberikan 19 recipient award 19 sekolah untuk para graduating students termasuk S1 dan S2 nya dimana fokusnya ke High and Excellence Leadership dan Columbia Spirit untuk High and Excellence Leadership berarti lebih ke pemimpinan ke pemimpinan dan outstanding students nya termasuk nantinya ke Columbia Spirit bagaimana kita bisa berkontribusi aktif dalam luar kampus gitu setelah lulus berarti ya? maksudnya udah beres selama studi sampai beres studi dan akhirnya karena kan banyak kriterianya dan itu kan langsung di pilihnya tuh oleh The Board of Trustees dari Columbia University dan Columbia University Alumni Association oh seleksinya gitu ya? iya, jadi langsung seleksinya di atas jadi bukan kita yang menominasikan sendiri jadi memang nominated by the schools jadi kayak ada layer of layer birokrasinya jadi pertama school jadi gak tau tuh waktu itu ya? gak tau jadi gak tau tapi setiap tahun kan selalu ada tuh tapi akhirnya dikasih tau bahwa kamu dinominasiin sebagai The Campbell Award akhirnya dari SIPA akhirnya dari SIPA langsung dinaikin ke kampus di University Award akhirnya dari University di Aksela dari SIPA yang mengajukan ke kampus juga itu juga karena prestasi daya risiko sebagai waktu itu semakin jadi ketua ya kayak semacam kolonisian namanya badan eksekutif mahasiswa ya itu apa tuh? jadi sebenarnya untuk mendapatkan Campbell Award kan mungkin beda-beda ya kontribusinya kalau ke pribadi dia fokusnya di akumulasinya pertama di SIPA Student Government atau tadi ya badan eksekutif mahasiswa kita memilih SIPASA SIPASA School of International and Public Affairs Student Association atau kalau ada jamannya S1 sebenarnya Student Government atau ya President Class gitu Senat ya? beda ada senator juga ada university senator ada juga University Student Government atau Association jadi kita nanti bikin jadi mengerule regulationnya juga kita bikin policynya juga jadi beda dengan senator mahasiswa beda kalau misalnya senatnya nanti kayak advice dan juga nanti ada berbagai macam seperti konstitusinya jadi kalau misalnya kita di SIPA Student Government atau SIPASA sendiri kita fokusnya bagaimana kita meningkatkan tadi bridge antara faculty lalu administrators dan juga students dengan berbagai macam policy yang kita buat dan program termasuk misalnya academic life-nya lalu ke student's academic life social and student initiative-nya dan juga masalah misalnya kayak diversity equity inclusion mereka sampai ya detail-detail mereka tentang registrations policy dengan dekan-dekan kita yang buat bagaimana kita pun membantu finansial mereka juga ketika ada program-program tersebut dan juga ada individual problems atau misalnya ada case by case kita pun menjadi pendengar mereka dan juga untuk advocate mereka juga gitu ya tapi terus ngatur waktu belajarnya kapan? malam biasanya jadi sambil ya cuci-curi waktu sih kalau misalnya sekarang gini siklus kuliah a day in my life ya a day your life jadi ketika aku belajar kelas kan full day activities ya dan aku kan double concentration double specialization jadi aku sampai di library sampai jam 12 malam aku makan cuma nasi sama garam atau nggak makan sama sekali karena dengan lagi dalam finansial itu sendiri untuk sekolah juga gitu kan dengan aku S1 pas di Presiden University dan juga di kuliah di Belanda itu aku benar-benar biaya sendiri semua aku nyari uang sendiri sana jadi sekarang kalau misalnya berarti kan Darius sudah sibuk disipa sibuk ASEAN juga sibuk belajar juga dan dan danaya juga macem-macem gitu how do you put yourself aku tidur 2 jam tidur 2 jam 2-3 jam sehari pertanyaannya pertanyaan mungkin orang-orang dia heran kenapa sih Darius banyak banget begini nggak masalah tuh gimana nggak terganggu kuliah atau atau memang ada goal atau gimana Alhamdulillah kalau kuliah nggak terganggu maksudnya masih bisa ngehandle dan kan ada weekend jadi kalau weekend tuh masa-masa aku hibernasi lah jadi tidur banyak di weekendnya dan banyak istirahat gitu tapi itu balik lagi sih dengan salah satu tujuan aku pribadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan I know how struggle I was at that time dan bisa melihat bagaimana sih ketimpangan sosial dan juga bagaimana privilege yang mungkin aku dapatkan yang bisa ngebantu orang lain I do believe kalau misalnya apapun aku punya sekarang it's become a blessing from God yang tidak hanya buat aku tapi buat orang lain juga so now it's time for me to give it back dengan apa yang aku punya sekarang gitu values-valuesnya karena kan pas tahun 2013 been very active gitu kan dalam promosi advokasi tentang kepemudaan, education dan juga community development dimana aku datang ke desa-desa kan aku dari Ciamis ya desa-desa Ciamis terus bangun barang-barang kayak posyendora maja terus mini library gitu kan untuk bantu orang-orang di luar sana memberikan akses pendidikan dan saat itu pun aku bukan datang dari keluarga yang punya silver spoon yang bener-bener privilege dalam bidang financial gitu dan aku punya semua kerja keras sampai at the point dimana aku makan cuma nasi sama garam atau nggak makan sama sekali karena dengan selagi dalam financial itu seri untuk sekolah juga gitu kan dengan aku S1 pas di Presiden University dan juga di kuliah di Belanda itu aku bener-bener biaya sendiri semua aku nyari uang sendiri sana aku cuma bawa uang pas itu cuma 300 euro mas ke Belanda ya kan itu kan pas di Belanda pun aku sampai bulak-balik naik sepeda karena nggak punya uang nggak punya uang dan akhirnya disitu aku merasa bahwa I think this is something struggle yang aku belajar tadi untuk lebih apresi sendiri dan juga surroundings dan pas pulak Indonesia yang tadi melihat bagaimana sih ketimpangan misalnya dari educationnya sosialnya ya sekarang mas bayangin dari 271 million of Indonesian population gitu berapa persen sih yang mendapatkan higher education access ya kalau kita lihat datanya kan sekitar kurang dari 4-6% dan I think that somehow yang buat aku merasa I need to do more yang bisa aku kasih ke orang-orang dan yang paling banget tuh ya mereka bilang kayak gini mas yang paling menyentuh hati aku kayak thank you so much Kaderis for giving me hope and dreams itu yang menurut aku berarti-berarti bahwa I think these values yang aku carry dan aku pun dari dulu diajarkan oleh keluarga sili asah sili asih sili asuh artinya bagaimana kita taking care of other people nurturing and loving each other tapi sekarang dari semua apa yang Deris dapatkan ini gitu what is your goal basically what you're gonna give to Indonesia gitu kan karena kan banyak banget nih dan berbagai macam gitu what is apa sih sebenarnya goalnya disini sampe aktif segala macam iya sampe ini karena kan tidak semua anak Indonesia juga mau pertama belum tentu mau gitu kemudian belum tentu ada waktu gitu ya dan mungkin goalnya gak kesana gitu kalau aku pribadi sih lebih fokusnya pertama Indonesia represent makanya aku selalu aktif banget untuk menurahkan ini lo Indonesia ini lo ke anekar agama yang Indonesia punya jadi dengan eksis dengan tampil maka bisa membawa tadi kasih bagi diaspora kan bisa membawa value-value Indonesia yang bisa diperkenalkan kepada teman-teman di luar semua gitu itu akhirnya eksis itu satu terus yang kedua leadership dan juga development disini kan aku tidak hanya aktif tapi aku belajar dari teman-teman semuanya juga dan dengan aku mendapatkan memimpin menjadi leader itu malah jadi jadi belajar ya learning by doing kan dan juga learning from the process of life dengan decision making process belajar dari misalnya personality dan perspective bagi macam you know people around me gitu kan itu akhirnya merasa bahwa I think this kind of ideas and values yang bisa aku terapkan dan bisa kontribusikan buat teknik indonesianya gitu ya dan terakhir mungkin dari karena aku udah gak punya mama ya mas jadi kayak mamaku sebelum meninggal pun udah punya ujangan lah ya dimana kan nama aku Muhammad Rizky Nugrah dalam negara dan ingetnya negaranya negaranya itu bagaimana kita bisa dalam bakti pada negara dan bisa menjadi pemimpin yang teladan buat indonesianya juga negara dimanapun itu maksudnya kayak dunia so i think it's also one of the my dreams dan my mom's dreams and my family dreams untuk bisa uplift my family dan reach the dreams dan alhamdulillah i'm living on her dreams tapi sekarang what next dari sini? what next ya? iya speechnya berapa luah ngomong? oh ya 3 menit 3 menit apa yang disampaikan speech itu? iya 3 menit alhamdulillah awalnya kan harusnya ada speech di SIPA ya tapi karena karena tradisinya tuh kalo jadi presiden dari sulit governmentnya dia jadi selalu setiap tahun tuh merepresent tapi karena tahun kemarin tahun ini mereka ganti tradisi jadi mereka jadi sayang bara dan memang ada challenge atau competitionnya mereka dan setiap itu mungkin belum bersekiranya dapet disitu dan akhirnya udah mungkin ada come up next lagi dan aku gak nyangka dapet Campbell Award juga gitu kan ya salah satu ini award yang memang paling tinggi lah di Columbia University yang diberikan malah ini tertinggi dari Columbia Alumni Association dimana 19 orang tadi yang terpilih dari setiap sekolahnya represent betul dan ini is the first indonesian yang mendapatkan Campbell Award gitu untuk leadershipnya juga terus yang kedua di hamindua wisuda tiba-tiba dapet call email gitu kan dimana aku mendapatkan kesempatan untuk speech di kita bukan commencement ya karena commencementnya diganti ya karena diganti kan akhirnya diganti gak ada akhirnya kita ada convocation student's lab gitu jadi by students itu sendiri itu convocation nya berarti by students jadi students itu tapi dari seluruh Columbia bukan siapa aja bukan seluruh Columbia nah itu berarti tempatnya lokasi juga di di Alma di depan di depan library itu ya di main campus nya ikon nya itu dan dari bicara disitu iya alhamdulillah salah satu mimpi aku pun sama mama gitu aku pengen aku dulu pernah pas lagi jamannya pas mama semua meninggal aku masih tau video yang di Columbia commencement ini kayaknya tapi aku pengen disini deh pengen kuliah disini pengen speech di pidato di graduations dan alhamdulillah nya alokasi yang jalannya gitu kan yang aku gak pernah tau dan speech nya 3 menit kurang kita bicara tentang pertama introduction tentang aku bagaimana small town kid from Indonesia who get the dreams oh Indonesia nya ya iya dan juga bagaimana sih aku aktif di bagaimacem not only academic tapi juga leadership dan contribution towards society dimana aku fokus juga bagaimana kita ngomongin tentang education, advocacy, human development dan juga youth empowerment program gitu baru slide itu cukup tuh dalam waktu 3 menit itu cukup iya memang penek banget sih mas nah paragraf highlight semua nah baru aku intinya mau disampaikan apa akhirnya aku bilang juga sih bagaimana tentang voluntary services dan leadership contributions itu kan salah satu core yang memang every single of Columbia University degree hold gitu dimana kita harus lebih be kind to people dan juga respect the diversity equity, inclusion bagaimana sih our voices can be heard can be seen can be respected can be valued itu aku bener-bener highlight banget tentang hal tersebut dan bagaimana sih kita juga fokus bagaimana kita bisa menjadi orang yang navigating our life and be the transformation leader bagaimana kita bisa tahu apa sih why and how you want to do something and be kind to yourself to your surroundings but in the end of the day yang tadi the diversity that we have the values yang kita embrace dengan respect the foundation values yaitu ya diversity equity and inclusion akhirnya setelah pidato itu aku announce the faculty service award jadi aku ngasih pengumuman juga buat award buat faculty oh gitu loh sebagai anak dari daerah generasi pertama yang mendapatkan S2 ataupun study abroad even like to reach their dreams itu kan suatu privilege buat aku pribadi walaupun itu banyak sekali bantuan dari semua orang tapi kan dengan adanya bukti nyata bahwa kamu pun bisa aku bisa aku pun bisa inspire untuk bisa merasakan apa yang mungkin mereka merasakan atau mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mereka keep trying and moving forward selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga untuk nantinya ada workshop terus pemberikan selling situation juga sama temen-temen ya maunya insya Allah pengen keling Indonesia lagi tapi ada company yang udah ngincer atau dari lembaga-lembaga lembaga ada alhamdulillah jadi dan aku pun ingin berkolaborasi dengan para stakeholders Indonesia bagaimana kita menyiapkan Indonesia Emas 2045 jadi ngambil-ngambil program pemberdayaan bagi para pemuda pelajar semuanya melalui pendidikan lah disitu aku ada programnya juga nanti bersamaan juga dananya juga insya Allah nanti kita tunggu gitu dan aku udah siap banget untuk mengabdi untuk negeri juga maksudnya aku kan sambil kuliah sambil mengabdi juga ya tapi kan maksudnya fully committed juga itu satu terus yang kedua aku bakal ke UN Geneva di Switzerland alhamdulillah aku kepilih ke Geneva jadi setelah pulang Indonesia bukannya ke UND sini juga kan New York ya sekarang ke UN Geneva alhamdulillah ngapain sekarang aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi one of the recipients admitted students UN Geneva graduate study programs cuma yang aku nanti bakal fokusin bagaimana inclusive education dengan AI dan teknologi dan juga bagaimana fokusnya untuk sustainable environmental program juga tapi aku bakal fokusin tadi education education and people to people exchange and policy sebenernya akan ada di Geneva di Geneva dan itu cuma 2% kalau gak salah 2% rate acceptance rate nya berapa? itu sebulan setelah Geneva? gak salah Geneva gak salah Geneva aku pun ada menjadi chair dan speaker di acara MUN nya di Korea di Seoul terus segitu ada pun di Nepal setelah di July itu di Korea di Nepal juga diundang juga ini udah ke 4 kali ini aku diundang Nepal alhamdulillah dan kayaknya pulang Agustus awal pulang ke Indonesia dan aku menunggu juga pengumuman buat S3 aku di Korea di Korea mengambil international development studies waduh ini udah jadi manusia internasional saya sendiri belum pernah ke Nepal ayo kesana jadi dari Amerika pulang ke Indonesia dulu kemudian terbang ke Geneva kemudian ke Korea terus ke Nepal terus ke Indonesia dulu dan nunggu ke Korea dan itu mau ngambil S3 ya iya pertanyaannya sekarang untuk ambil S3 nya mau ambil jurusan apa kira-kira? international development studies yang fokusnya nanti ke education economic empowerment dan juga nantinya ke gender nanti fokusnya juga aku bakal ngebahas bagaimana sih tadi labor market dengan cara peningkatan human development dan lifelong learning tapi Dennis juga masih menyempatkan diri sebagai seorang influencer itu gimana bagi waktunya deh dan kenapa influencer? influencer karena menurut aku aku dengan social media aku sekarang punya punya platform untuk raising awareness dan juga advocate for something I also put on my causes and advocacy jadi ketika kita ngomongin influencer kenapa influencer? karena ya alhamdulillah pertama platform nya ada terus yang kedua ya why not we try to implement this and amplify the voices gitu kan apalagi kan aku fokusnya di education dan juga youth empowerment bagi temen-temen di luar sana yang kayak aku yang bisa mungkin resonate dengan dengan life story-nya mereka juga dengan life story aku sebagai anak dari daerah generasi pertama yang mendapatkan S2 atau study abroad even like to reach their dreams itu kan suatu privilege buat aku pribadi walaupun itu banyak sekali bantuan dari semua orang tapi kan dengan adanya bukti nyata bahwa kamu pun bisa aku bisa aku bisa inspire untuk bisa merasakan apa yang mungkin mereka merasakan atau mendapatkan inspirasi motivasi untuk mereka keep trying and moving forward tapi masalahnya bikin konten di media sosial itu kan juga perlu desain perlu kapan waktunya ini edit sendiri juga sempat di kereta aku bikin video terus lagi makan bikin video terus foto itu edit sendiri semuanya walaupun aku ada timnya juga cuman aku misalnya yang buat sosial media pribadi aku tim aku fokusnya ke commercial maksudnya kayak endorsement semuanya tapi misalnya yang buat untuk fokus ke education dan memang non profit dan fokusnya untuk inspirasi sendiri sendiri tapi gimana ngatur kreativitasnya ini kan dunia akademis nih akademis kemudian kalau bikin konten itu kan perlu harus kreativitas jadi itu harus ada you have to create something nah itu mencari idenya lepas aja pokoknya ya lepas aja bikin aja apa yang ada natural aja gitu ya itu pertama terus yang kedua karena aku anak seni juga mas aku dulu ikut anak teater terus anak rambakan anak penari juga jadi seni itu malah terkumpahkan di karya itu ya di situ malah kayak storytelling semua itu masuk di situ dan aku belajar juga kan dari kan aku nggak di social media nggak baru ya mas udah lama banget ya jadi aku belajar dari situ makanya itu udah lama banget masih kuliah segala macem ini tapi bagus banget dari sini ini suatu suatu terobosan nah pertanyaan yang terakhir nih ada nggak sih tips dari Deris buat temen-temen atau buat temen-temen pemirsa pendengar podcast semua yang ingin how to be like you how to do it's not to be like you how to be inspired gitu ya jadi apa yang tips apa yang bisa dari sebagikan ke temen-temen supaya bisa at the same time menjadi seorang yang care dengan human interest tapi at the same time juga seorang influencer yang aku ingin sampaikan bahwa balik lagi everyone is special and different in their own way if you want to make your dreams come true you need to make it happen gitu aku selalu bilang ke temen-temen semua bahwa siap mimpi itu berapa siap target gitu ya berapa dari mimpi kita yang mungkin dari imajinasi kita it's always coming from our heads dan aku change and move this kind of imagination ke dalam suatu target pemikiran kita di dunia realita dengan cara apa sih targetnya always asking you why and how you want to achieve something karena banyak orang yang mungkin yang selalu fokusnya aku pengen jadi ini tapi we never try to process it dengan cara asking why sih pengen jadi ini dan bagaimana gitu jadi step by step proses yang memang fokusnya realitanya ya kita bener-bener real gitu untuk makhluk hal tersebut ada rasionalitasnya dan sebagainya dan bagaimana kita visibilitinya diambil juga dan selalu yakin bahwa in order to empower other people ya harus empower diri sendiri dulu dengan cara asking yourself what am I apa sih diri kita dengan cari tahu kenailah dan ketahuan kita lebih dalam lagi tentang diri kita and after you knowing yourself tentang self confidence self awareness and self esteem itu pasti berawal dari self awareness dulu kamu aware what is your true strength apa aja sih menjadi weaknesses kamu apa sih yang jadi strength kalian juga gitu dan kalian lihat semuanya di petakan ternyata oh i think it's something i want you to do and then self confidence and confidence itu bukan berarti wah gue pengen deh nih gue bisa X enggak tapi i believe that self confidence coming from your sincerity of heart where ketika kamu tahu nih apa yang kamu miliki and you believe dan gak ada nih dunia itu gak ada invariant atau superior dari kamu mereka semua sama be the best version of themselves and they try to be there and then you acknowledge your values dengan self esteem kamu yang lebih tinggi lagi baru lah disitu kamu tahu when you would like to navigating your life asing lagi why and how you want to be something thank you banget nih Deris thank you banget obrolan kita kali ini dengan Deris dengan Deris Nagara itu kalau negara itu artinya negeri jadi Deris menjadi negeri ya saya gitu kan mengabdi untuk negeri mengabdi untuk negeri itu dia mudah-mudahan semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai ketemu lagi di episode Kreative Talk pendatang salam kreatif terima kasih banyak bye thank you